Intro Ratusan kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII berunjuk rasa di Mapolres, Tuban, Jawa Timur, Sabtu siang. Mahasiswa sempat memblokir jalur nasional Pantula, Tuban, Semarang, sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Masa aksi menuntut oknum kepolisian yang melakukan kekerasan serta pelecehan seksual kepada peserta aksi 16 Agustus lalu ditindak tegas. Sedikitnya seratus kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII, berunjuk rasa di depan Mapolres, Tuban, Sabtu siang. Sambil mementangkan spanduk dan poster-poster, mereka melakukan orasi bergantian. Mahasiswa mendesak menuntut oknum kepolisian melakukan tindakan kekerasan serta dugaan pelecehan seksual kepada kader PMII yang berunjuk rasa di gedung DPRD 16 Agustus lalu ditindak tegas. Selain itu, Kapolres juga didesak agar meminta maaf secara terbuka. Tak cukup itu, mahasiswa juga memblokir jalur nasional Pantula, Tuban, Semarang. Yang berada tepat di depan Mapolres, Tuban, masa aksi membentuk lingkaran besar memenuhi badan jalan sehingga menyebabkan kendaraan tak dapat melintas. Akibatnya arus lalu lintas sempat macet total. Dan apabila di tanggal atau hari Senin mendatang kita tidak menemui bahwasannya Kapolres, Tuban tidak benar-benar melakukan tuduhan kami, maka PC PMI Tuban akan mengajak seluruh kader PMI sejauh timur, kami tegaskan, sejauh timur akan turun aksi dari Selasa mendatang. Ini sudah kami tegaskan kepada rumah- rumah. Dan selain itu, kita PC PMI Tuban bersama Ikatan Keluarga Alumni PMI Tuban tidak lupa akan kejadian ini dan akan terus melakukan investigasi dengan tim fakta lapangan untuk mengusut kumitas adanya dugaan pecah seksual. Dan apabila terbukti, kita akan bawa ranah ini pada hukum. Situasi kondusif setelah Kapolres, Tuban, AKPP Suryono keluar menunggu masa aksi. Di hadapan masa aksi, Kapolres, Tuban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji akan menindak tegas oknum anggota yang telah menyalahi prosedur saat pengamanan unjuk rasa Rabu lalu itu. Berdasarkan video-video yang beredar, sebanyak lima anggota telah diperiksa propam. Bahkan seorang anggota satreskrin telah dimutasi non-job. Kita saling instruksi, baik rekan-rekan yang akan melakukan aksi dan juga kami dari Kepolisian juga akan selalu mengevaluasi kegiatan pengamanan agar semuanya berjalan dengan lancar. Aspirasi dari rekan-rekan yang akan melaksanakan aksi tercapai dan situasi tetap aman dan berusia. Yang dimusiasi berapa orang? Kurang lebih hanya 25 sampai 30 orang. Saya terima kasih berada di PMI yang sudah melaksanakan kegiatan dengan tertib, lancar, sehingga ini menjadi contoh kepada generasi-generasi yang lainnya ketika melaksanakan aksi, tindaknya seperti ini, tertib, aman, misi, visinya tersampaikan dan bisa ditindakan. Setelah menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membuarkan diri dengan tertib. Dari Tuban, Jawa Timur, Itos Warsono, Netra Channel, melaporkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Itos Warsono, Netra Channel, melaporkan.